Terus kayak apa dia waktu dia loss itu? Kayak bengong, bingung gitu. Terus bilang, aku loss katanya. Terus dia juga ikut bingung kan, karena kan kok bisa gitu. Sampai akhirnya yaudah. Sempat turun, terus juga dianya berhenti dulu gitu. Nggak trading-trading dulu, sempat stop. Sampai akhirnya bangkit lagi. Pada saat kalian menikah tuh kalian udah punya rumah sendiri? Waktu itu ngontrak. Waktu itu kalian ngontrak? Masih ngontrak. Jadi yang dipunyain adalah mobil waktu itu. Kamu nggak tanya, ah loss bisa 2 miliar, uang kamu banyak banget gitu nggak? Iya sih sempat, cuman ya dia bilangnya dari hasil trading. Karena dulu juga kan ada YouTube juga, dia udah fokus ke YouTube gitu. Wokus ke YouTube. Kamu tahu pendapatan dia dari YouTube berapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Jadi dia tuh pernah usaha apa aja sih sebenarnya waktu sama kamu? Uang tradingnya itu dia cerita nggak dari mana gitu? Uang trading dulu dia dari jual handphone. Yang awal-awal apa? Yang 300 dia bilang katanya awal mulai dia belajar trading tuh, main trading tuh. Modalnya tuh 300. Modalnya dari 300? Ya mungkin dari hasil ngulik dia gitu kan. 300 dalam tempo singkat dia bisa kalah 2 miliar gitu. Iya, iya. Iya. Kamu nggak kaget? Ya kan udah kaget. Udah kaget gitu kan, terus nggak nanya-nanya lebih. Kamu sempat bilang stop trading gitu nggak? Sempat, sempat mengingetin. Ya mau stop nggak gitu, mau apa kayak gimana gitu. Maksudnya gimana baiknya gitu kan. Tapi dia kepingin, mungkin dia emang sukanya di situ gitu. Dan sesudah itu pas dia balik lagi trading itu masih menikah dengan kamu? Masih. Ini ada artikel lagi, sakit hati diceraikan. Mantan istri Doni curiga. Doni Salmanan selingkuh gitu. Ini artikel lebih. Nggak sih. Nggak benar? Iya, nggak benar. Nggak benar. Kamu nggak curiga dia selingkuh? Nggak. Tapi yang minta cerai adalah? Dia. Pada saat dia minta cerai itu kondisi perekonomian kalian tuh? Udah baik-baik aja. Maksudnya kondisi perekonomian itu kan tadi sempat lost 2 miliar. Apa udah mulai bangkit lagi? Udah mulai bangkit waktu itu. Udah mulai bangkit lagi. Bangkit seperti sebelumnya atau lebih bagus dari sebelumnya? Seperti sebelumnya sih. Oh kembali lagi itu. Jadi perbaikan lagi itu. Udah baik lagi. Bulanan udah mulai sama gitu. Udah bisa beli mobil lagi gitu. Iya. Pada saat itu. Jadi ekonominya sudah mulai membaik. Terus kalian berpisah. Yang minta pisah sih apa? Dia. Dia ya? Ada perubahan perilaku nggak sih dari dia? Setelah ikut trading, setelah dia sukses, kalah? Ada sih. Apa? Lebih apa? Jadi apa? Kalau lebih ke sikapnya juga ada. Kayak apa sikapnya? Jadi kayak berubah aja gitu. Berubahnya? Ya nggak kayak biasanya. Kalau biasanya apa? Biasanya kan perhatian gitu kan. Karena mungkin dia nya masih sibuk waktu itu kan. Jadi sering keluar kota kayak gitu-gitu. Jadi mulai banyak yang agak-agak berubah gitu. Kalau dulu perhatian jadi kurang perhatiannya. Tapi royalnya masih atau berubah juga? Masih sih. Masih sama. Lama. Terima kasih.